Kita akan membahas topik ini bersama peneliti LIPI, Bapak Eko Julianto, dan juga dengan Kepala Pelaksana BPB DKI Jakarta, Bambang Musyawardana melalui seluruh telepon. Iya, apa kabar Pak Eko? Selamat datang di studio kami dan Pak Bambang juga sudah bergabung bersama kami melalui seluruh telepon. Pak Bambang, apa kabar Pak? Baik, baik Pak. Iya, Pak Bambang kalau boleh tahu mungkin bisa diceritakan kembali laporan yang diterima dari Seatnek tersebut. Pernyataannya seperti apa nih Pak? Jadi intinya begini Pak, waktu kita dapat pencerahan di Seatnek itu ya, itu akan ada megatrass yang ada di Trasulah Kelapa. Nah itu akan berpotensi nanti ada tsunami di daerah Jakarta juga. Itu begitu intinya, gitu aja. Baik, ya mungkin kami juga akan menunjukkan atau menayangkan kembali statement mengenai pernyataan potensi tsunami yang disebabkan oleh Sunda Megatrass ini. Iya, ini menyatakan bahwa bila lempeng ini bergerak, Banten akan dalam kondisi mengerikan. Diperkirakan gempa dengan skala 8 hingga 10 skala Richter akan terjadi. Dan gempa dahsyat ini diprediksi akan disertai tsunami dengan ketinggian di sekitar 10 meter di wilayah Banten, begitu ya. Begitu ya Pak Bambang ya? Ya, setiap hari gitu. Baik, kita ke Pak Eko. Pak Eko, bagaimana tanggapan Anda? Anda juga meneliti tsunami purba kalau tidak salah? Iya. Jadi secara umum begini, sejak kejadian tsunami Aceh 2004 itu pendapat para ilmuwan berubah di mana kita sekarang punya hipotesis bahwa gempa dengan skala besar. Jadi di atas skala 9, itu bisa terjadi di semua jalur subduksi di seluruh dunia. Termasuk di antaranya adalah jalur subduksi Sunda gitu yang memanjang dari sebelah barat Sumatera sampai katakanlah di sebelah selatan Nusa Tenggara gitu. Hanya yang menjadi permasalahan adalah kita perlu tahu perulangannya, karena akan berbeda-beda. Seperti misalnya kasus Aceh 2004, penelitian setelahnya menunjukkan bahwa di sana sebenarnya gempa dan tsunami 2004 itu bukan sesuatu yang unik gitu. Karena 600 tahun sebelumnya itu pernah terjadi. Di tempat yang sama? Di tempat yang sama dengan besaran yang kurang lebih sama, kemudian sekitar 2000 tahun sebelumnya juga pernah terjadi gitu. Dengan demikian, maka jalur Sunda Megatras di sebelah selatanya juga memiliki potensi yang sama. Hanya kita perlu tahu katakanlah misalnya kapan terakhir kali terjadi dan kemudian kapan akan terjadi lagi. Baik, kita ke Pak Bambang kembali. Pak Bambang, apakah data laporan dari Sehat Nek juga menyatakan bahwa kurun waktunya kapan terjadinya begitu potensi itu terjadi? Halo? Iya, Pak Bambang. Iya, jadi waktu itu kan kita diinformasikan kapan terjadinya kita tidak tahu. Jadi, bagi pendengar waktu itu, jadi dengan teman-teman setelah kita membuat persiapan lah gitu ya. Setelah yang terjadi sesuatu hal kan kita tidak... Kita tidak... Kita tidak... Kita tidak... Kita tidak... Kita tidak bersiap-siap-siap gitu. Baik, baik. Tsunami tersebut diakibatkan oleh subduksi atau gempa tektonik atau justru vulkanik atau apa nih detailnya, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Halo, Pak. Saya sudah jelaskan. Ya. Pak Bambang, apakah sumber dari tsunami yang kemudian berpotensi terjadi itu karena tektonik atau vulkanik nih, Pak? Saya tidak tahu, karena kita hanya mendengar saja gitu, mendengarkan waktu itu pencerahan ya. Jadi, kita juga pencerahan dari... Kalau saya perlu... Ben Helman lah ya, itu ya. Nah, itu pencerahan-pencerahan itu ya. Kita harus mensikapi saja. Di gempa itu kan salah satu pencana kan. Baik. Karena di sini kan ada gelapan itu ya. Salah satunya gempa. Kita harus mensikapi itu. Baik, baik. Biasanya BPBD mendengarkan ulasan-ulasan data mengenai potensi-potensi bencana alam itu justru dari setnek atau justru dari badan lain. Karena kan kalau kita lihat, apakah betul sekretariat negara punya otoritas, punya alat, dan punya sumber daya yang memang bisa kredibel mengungkapkan data-data tersebut, Pak? Waktu itu kita, apa yang berarti, ini dapat undangan, Pak. Waktu itu dapat undangan. Itu, itu. Waktu itu kita dapat undangan, jadi kita hati dari situ. Baik, jadi sebuah undangan begitu ya. Oke, kita ke Pak Eko. Bapak Eko, sebetulnya kalau LIPI sendiri sudah melakukan penelitian seberapa banyak tentang Sunda Megatras yang membentang dari Andaman ya, sampai ke Indonesia bagian timur, di bagian selatan Indonesia ya? Secara umum, boleh kita katakan bukan hanya LIPI. Indonesia melakukan penelitian tentang ketanggal hancaman tsunami itu belum terlalu banyak gitu. Selama ini fokus yang cukup besar hanya ada di ketanggalah bagian barat Sumatera, terutama di Sumatera Barat gitu. Sementara wilayah-wilayah lain agak terlupakan dalam tanda kutip gitu ya. Termasuk di selatan Jawa. Termasuk di selatan Jawa gitu. Kita tidak banyak melakukan penelitian apakah itu terkait dengan kejadian tsunami yang dulu, maksud saya adalah tsunami besar ya. Atau katakanlah misalnya dengan modeling. Pembuatan model kita lakukan gitu di beberapa tempat misalnya seperti Cilacap, kemudian Selat Sunda. Tapi itu juga masih perlu pendetilan lagi untuk bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Pak Eko, ini kan dinyatakan oleh BNPB mendapatkan data dari Setnek ketika mereka diundang begitu ke pihak Setnek memberikan pencerahan-pencerahan. Artinya memang ini data sudah ada dan ketika terjadi tsunami 2004, lalu kita baca koran begitu ya, banyak sekali ulasan-ulasan mengenai patahan atau lempeng yang ada di sebelah selatan Indonesia ini berbahaya. Artinya data untuk ini memang sudah ada begitu ya? Enggak, itu suatu statement umum sebenarnya. Sangat umum, artinya tadi seperti tadi bahwa karena kita punya jalur subduksi gitu ya, maka kita punya potensi untuk mengalami lagi gempa di atas skala sembilan. Apakah itu akan terjadi di sepanjang pantai barat Sumatera atau di selatan Jawa Nusa Tenggara atau katakanlah di utara Sulawesi misalnya. Artinya statement tersebut bisa saja diungkapkan kapanpun begitu ya, mungkin bisa lima tahun sebelumnya juga. Bisa diungkapkan begitu, karena ini sebuah pengetahuan umum yang harus diwaspadai. Yang harus diwaspadai, cuma artinya supaya yang perlu kita kedepankan lagi, karena kita menghadapi masyarakat yang boleh jadikan menerima informasi itu tidak dengan cukup baik, sehingga yang muncul adalah kepanikan. Jadi itu yang harus diperhatikan. Harus dijelaskan begitu, karena memang data ini sudah ada beberapa tahun sebelumnya, kemudian diungkapkan kembali seolah-olah ini akan terjadi dalam waktu dekat. Kalau data yang ada di selatan Jawa Barat tentang megatrust, terakhir yang saya dapat memang ada satu mahasiswa Indonesia yang sedang melakukan disertasi di Jepang, membuat pemodelan itu gitu. Tapi data itu belum juga kita perlu. Dan waktunya juga belum tahu kapan begitu ya. Pak Bambang dan Pak Eko, kita harus jelaskan sebentar, nanti kita akan lanjutkan lagi dan pemerintah tetaplah bersama kami. Pak Eko, ini kita sedang pesta demokrasi begitu ya, semua orang konsentrasi pada politik, tiba-tiba ada statement yang sebetulnya datanya memang sudah ada sejak dulu begitu. Anda melihatnya seperti apa ini Pak? Sebenarnya bukan data dalam arti itu, sesuatu yang detail itu sih common sense, itu bagi seorang ahli geologi. Ini adalah common sense, bahkan bukan hasil penelitian. Kalau dikatakan, karena kita mempunyai jalur subduksi yang panjang, kita mempunyai potensi gempa di atas sembilan yang lain yang akan terjadi itu common sense. Common sense? Iya. Tapi kalau kita kemudian... Berdasarkan hasil riset sebelumnya atau hanya common sense pengetahuan umum? Kalau ada hasil riset sebelumnya, data itu pasti akan diserahkan ke Pak Bambang karena nanti akan terkait dengan katalah upaya-upaya mitigasi, pengurangan risiko bencana dan sebagainya gitu. Yang terakhir, karena kebetulan mahasiswa yang melakukan penelitian itu datang ke saya sebelum dia berangkat ke Jepang gitu ya. Itu memang disertasi dia untuk Selatan Jawa, meskipun kemudian karena kurangnya data dia juga menggunakan asumsi-asumsi. Tapi terus terang saya sendiri belum menerima hasil akhir dari itu. Saya tidak tahu apakah itu yang diberikan kemudian kepada orang yang kemudian memberikan informasi kepada BBB di Jepang. Tapi kemudian kenapa dari Setnek begitu keluar informasi tersebut Pak? Ya, saya tidak tahu. Saya tidak bisa menjawab. Harusnya biasanya kan ini ada BNPB, BNPB juga mungkin ada sumber data dari para peneliti mungkin ya dalam hal ini ya LIPI begitu ya. Ya di antaranya gitu ya. Di antaranya. Selain LIPI ada otoritas lainnya kemudian? Kalau lembaga-lembaga penelitian karena misalnya pembuatan model banyak dilakukan kawan-kawan kita yang baik yang di TB maupun di BBPT misalnya ya. Itu membuat model tsunami gitu. Oke, kita kembali bicara masalah Sunda Megatrust ya. Yang ini terbentang dari Andaman, Selatan Jawa, Selatan Sumatera, Selatan Jawa hingga ke Indonesia bagian timur. Kita lihat ada grafisnya mungkin untuk memudahkan untuk sedikit ilustrasi begitu. Ya, Sunda Megatrust ini terdiri dari Andaman, Andaman adalah di lautan sebelah barat Thailand begitu ya, Myanmar dan lain halnya. Dan juga Sumatera Megatrust, Java Megatrust dan segmen Bali-Sumbawa kurang begitu aktif sehingga tidak disebut Megatrust. Ya, Sumatera Megatrust ini yang kemudian menyebabkan tsunami tahun 2004 begitu ya Pak ya? Ya, itu kan yang terjadi di Sumatera sampai ke Andaman kan, 1600 kilo kurang lebih itu yang pecah gitu. Oke, dan itu memang sudah terjadi 600 tahun yang lalu. Kalau untuk Sunda Megatrust yang ada di Selatan Pulau Jawa, sudah ada data? Kita, saya melakukan, saya sendiri mencoba melakukan penelitian pendahuluan dari Murali Banyuwangi sampai paling barat itu ke Pangandaran gitu ya. Rencananya kita akan lebih ke barat lagi. Tapi kita belum mendapatkan data geologi yang firm gitu, meskipun saya mendapatkan bukti-bukti yang menarik misalnya di Pangandaran. Tapi penelitian saya sendiri tidak hanya terkait ke geologi itulah kenapa kemudian saya mencoba berpikir apakah misalnya legenda-legenda masa lalu seperti misalnya Ratu Pantai Selatan atau Giro Gidul itu terkait dengan satu event nyata di masa lalu yang kemudian sampai ke kita dalam wujud legenda gitu. Itu yang sedang kita teliti. Karena kan orang di Jakarta khususnya yang tinggal di Jakarta punya satu kekhawatiran tentang meletusnya Gunung Krakato yang katanya bisa menimbulkan tsunami. Kemudian ini kok dari arah selatan begitu orang kemudian bertanya-tanya Pak? Iya, kita waktu SMP mungkin belajar sedikit sifat gelombang gitu ya. Ketika dia melalui satu celah dia akan menjadi sumber gelombang baru. Kalau untuk kasus Jakarta barangkali letusan Krakato 1883 juga memberikan bukti itu dimana saat itu gelombang tsunami-nya sampai ke Jakarta menghancurkan beberapa pembangunan di Pulau Andrus misalnya gitu kan. Kemudian saya sendiri tahun lalu melakukan penelitian di sebuah pulau di dekat Pulau Paris sana dan menemukan... Pulau Seribu? Iya, ke Pulau Seribu menemukan kerangka manusia yang dari urutan-urutannya kemungkinan itu juga korban tsunami Krakato. Baik, kemudian dari pihak BNPB menyatakan bahwa ini di Banten katanya nanti akan mengalami tsunami setinggi 10 meter dan sampai ke Sudirman atau sampai ke Jakarta setinggi 4 meteran. Ini gimana hitung-hitungannya Pak kalau dari LIPI? Apakah memang ada simulasi atau modeling seperti itu? Iya, jadi sebenarnya faktornya sangat banyak termasuk misalnya kalau kita membuat model sampai kepada misalnya berapa tinggi gelombangnya sampai ke daratan kita harus mengetahui topografi bah laut cukup detil dan kemudian kita juga harus mengetahui topografi daratan dengan cukup detil dengan berbagai variasinya gitu. Jadi kalau kita disodorkan data bahwa akan ada 10 meter atau 4 meter, pertanyaan yang harus dilontarkan kepada yang memberikan data adalah skala datanya seperti apa gitu. Apakah dia menggunakan data yang cukup detil atau dia hanya data yang global saja gitu. Karena itu akan menghasilkan yang sangat berbeda. Ada juga kan pakar, ya kita ke Pak Bambang lagi kita menghubungi Pak Bambang. Pak Bambang? Ya? Ya, ini dinyatakan oleh Pak Eko di studio bahwa memang ini adalah common sense begitu ini adalah sebuah pengetahuan umum yang memang sudah diketuhi banyak orang. Lalu kemudian ini muncul seolah-olah ini urgen dan akan terjadi dalam waktu yang dekat ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak. Ya, jadi gini ya, itu kan gambar dari kembal itu kan kita menyusun anggaran untuk sosialisasi kemasalahan tentang kembal. Jadi tiba-tiba kembal. Di Jakarta ini, pengetahuan alis masalah kembal ini kan belum pernah disosialisasikan. Kita tabungkan dengan informasi yang kemudian mencabut pencerahan itu. Pencerahan yang kembali kita berima, kita tabungkan itu. Jadi kita akan buat konser, nanti bagaimana pola kalau terjadi gempa. Itu, gitu Pak. Itu, gitu Pak. Ya, baik. Apakah sampai sejauh ini sudah ada upaya-upaya untuk lakukan simulasi-simulasi untuk penanggulangan atau mungkin tidak akan preventif untuk hal tersebut? Karena ini sudah diungkapkan oleh pihak negara begitu ya Pak? Itu, saya kita tidak, ya itu karena sudah ada informasi itu ya. Kita kemudian lagi nyusun anggaran untuk tahun 2015. Berarti kan dari sekarang, kita kan harus menggasiakan bahwa di Jakarta itu rawan gempa itu ada 8, eh, rawan bencana itu ada 8 salah satunya gempa. Nah, itu ya harus kita pikirkan. Kita bagaimana sampai sekarang belum pernah ada sosialisasi gempa untuk mengatasi gempa bagaimana. Berarti kalau ada gempa, masyarakat berusaha apa, belum ada itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Babang. Mungkin minimal kita masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta, sudah aware bahwa kita memang tidak hidup selamanya dalam keadaan nyaman. Karena memang kita ada potensi bencana-bencana yang memang kita harus waspada dan kita juga harus melek tentang pengetahuan tersebut. Terima kasih Pak Babang telah bergabung bersama kami di Berita 1. Dan pemirsa, nanti kita akan sambung lagi di Prime Time Talk selanjutnya yang satu ini. Ya, dialog kita kembali lanjutkan. Apakah betul tsunami ancam Jakarta? Dan di studio kami masih bersama Pak Eko dari Lipi. Dan sebelum kita melanjutkan dialog, ada sejumlah data mengenai gempa yang diakibatkan oleh Sunda Megatras yang membentang dari Andaman hingga ke Indonesia bagian timur, khususnya di bagian selatan Indonesia. Pertama, tahun 1797 di utara Siberut atau di Mentawai, yaitu sekitar 8,4 skala Richter. Dilanjutkan pada tahun 1833, hampir 100 tahun berikutnya, ada di utara Pagai, Mentawai, dengan range 8,8 hingga 9,2 untuk gempa ya Pak ya. Lalu Nias, tahun 1861, dan skala gempa nya 8,5 skala Richter timbulkan tsunami. Ya, kita juga tahun 26 Desember 2004, simul yang timbulkan tsunami di Aceh dengan skala 9,3 Richter begitu ya. Jika secara ilmu, secara ilmu begitu ya, dari bagian Sunda Megatras ini, range gempa yang bisa diakibatkan itu berapa range, berapa skala Richter? Jadi, kejadian tsunami tahun 2004 di Andaman Indian Ocean itu, itu kemudian menyadarkan para ilmuwan bahwa gempa dengan skala di atas 9, yang disebut sebagai katakanlah Giant Earthquake, itu berpotensi terjadi di semua jalur subduksi. Jadi, termasuk di jalur subduksi sepanjang pantai Barat Sumatera, Selatan Jawa, sampai ke Indonesia Timur, atau katakanlah jalur subduksi yang ada di lengan Sulawesi Utara gitu misalnya. Artinya, hingga 9 skala Richter memang berpotensi terjadi di kawasan itu? Ya, atas 9 skala Richter berpotensi terjadi di kawasan itu. Karena kita ada, misalnya kita bicara Jakarta, berarti memang kita range-nya adalah di Selatan Pulau Jawa. Itu letaknya di sebelah mana saja Pak? Ya, itu memanjang, menyambung. Jadi, kalau kita dari pantai Barat Sumatera, misalnya dia nyambung, kemudian di Selatan Jawa belok orientasinya relatif Barat Timur gitu. Itu seperti itu. Kemudian nyambung terus sampai ke Timur, ke Nusa Tenggara, dan kemudian berbelok ke wilayah Maluku gitu. Ini agak aneh, karena memang data dari BPBD menyatakan bahwa air bisa meremes dari pesisir Selatan Jawa, pesisir Selatan Jakarta, masuk sampai ke Sudirman begitu loh. Kalau airnya sendiri, kalau tsunami tentunya dia masuknya, karena dia berada di Selatan Jawa ya, sumber ininya, dia masuk dari celah Selat Sunda gitu. Dan kemudian dia menyebar baik ke arah utara maupun barat atau timur, sehingga kemudian Jakarta bisa kena. Jadi, kasus contoh yang nyata ya Krakato 1883, di mana sumbernya ada di tengah Selat Sunda gitu. Tapi dia bisa kemudian mengenai Jakarta dan wilayah sekitarnya. Baik. Kalau Indonesia sendiri, setelah kejadian di 2004 tsunami Aceh, apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah melalui LIPI untuk penanganan pencana-pencana serupa? Kalau LIPI, karena tanggung jawabnya adalah penelitian. Penelitian. Yang dilakukan adalah penelitian-penelitian gitu. Katalah misalnya, baik didanai oleh negara atau misalnya melalui kerjasama dengan asing gitu. Saya sendiri dalam penelitian tentang tsunami purba, itu melakukan penelitian katalah misalnya dari mulai wilayah Aceh, kemudian di Penggulu, Padang, kemudian di sebelah Selatan Jawa, sampai Bali dan Lombok. Kita lakukan meskipun modenya masih mode preliminary, jadi masih penelitian-penelitian awal. Tapi ada data-data yang kemudian menarik kita dapatkan dari hasil penelitian itu. Dan juga misalnya penelitian-penelitian yang lain seperti penelitian sumber-sumber gempa yang ada di daratan misalnya. Oke, kalau kita belajar sedikit dari kasus yang terjadi di Jepang yang paling dekat tahun 2011, ada Shendai begitu ya, itu terjadi tumbukan lalu ada satu lempeng yang ke atas dan menimbulkan tsunami. Polanya begitu sama? Iya, Shendai menjadi pelajaran yang kemudian meyakinkan para peneliti bahwa memang gempa dengan skala di atas 9 bisa terjadi di semua jalur subruksi pertama itu. Tapi pelajaran kedua yang bisa kita ambil sebenarnya pada kasus Shendai adalah bahwa pada saat itu merintah Jepang dan masyarakat Jepang sedang menyambut gempa yang bukan itu. Yang pertama, ada dua yang mereka ingin sambut, yang pertama adalah yang disebut Miyagi-Oki. Ada prediksi terjadi gempa begitu ya? Ada prediksi terjadi gempa, tapi gempa itu skalanya lebih kecil yang diprediksikan, sekitar 7,5 maksimal. Sehingga itulah yang kemudian justru membuat masyarakat tidak siap karena sosialisasi yang salah. Ketika kemudian gempa bumi itu terjadi, masyarakat merasakan ada sirine, mereka menganggap kita kan sudah dibangunkan tembok penghalang dan sebagainya. Padahal ternyata gempa yang terjadi bukan 7,5, gempa yang terjadi adalah gempa yang 9, itu gitu. Nah itu yang bisa kemudian, makanya kita harus hati-hati ketika memberikan informasi kepada masyarakat. Termasuk yang diungkap oleh BPBD? Iya. Ada kemungkinan nggak mungkin statement ini dikeluarkan di tengah-tengah hirup-hirup politik untuk mungkin bisa mengajukan anggaran mungkin? Iya. Karena ini kan sudah menjadi kaman sen yang sudah cukup lama begitu ya? Iya, sebenarnya kalau tsunami menurut saya agak kurang masuk akal. Tapi kalau gempa, kita tahu hampir semua wilayah Indonesia barangkali selain pulau Kalimantan itu menghadapi ancaman gempa yang lebih nyata. Jadi artinya, mestinya memang ada strategi, setidaknya strategi jenerik dari pemerintah. Karena otoritas itu dipegang BNBB, mestinya BNBB mengeluarkan strategi jenerik bagaimana melindungi masyarakat di seluruh Indonesia, bukan hanya di bagian-bagian tertentu. Karena kita tidak tahu yang berikutnya akan terjadi di mana gitu. Sehingga apa sih yang harus perlu dilakukan masyarakat, sehingga dengan strategi jenerik itu setidaknya masyarakat sedikit lebih aman gitu. Saya selalu mengupakan misalnya, katakanlah mestinya paling tidak pemerintah selalu mengkampanyekan perlunya ruang aman misalnya. Rumah boleh, katakanlah belum bisa diperbagi seburu apapun, tapi di dalam rumah ada ruangan yang bisa dipakai untuk berlindung ketika misalnya gempa terjadi, sehingga kemudian terhindar dari robohnya rumah atau bangunan misalnya. Tapi di Indonesia kenyataannya tidak demikian. Itu belum dilakukan. Tsunami terbesar itu terjadi di Indonesia ini, Anda kan meneliti tsunami-tunami purba, yang terjadi di mana tuh Pak? Kapan? Ya, kalau dari berdasarkan data korban, tentunya 2004 yang paling besar, yang pernah terjadi di Indonesia. Karena itu paling banyak korbannya, dia lintas samudera juga seperti itu. Tapi bahwa kita punya tsunami-tunami sebelumnya, katakanlah misalnya kasus 2004, penelitian baik di Aceh maupun di Thailand Selatan, yang bisa juga terlibat di dalamnya, menunjukkan bahwa sebelum 2004 itu ada tsunami yang kurang lebih serupa dengan itu, tiga kali terjadi di tempat yang sama. Jadi, sayangnya kita meneliti itu setelah 2004 terjadi. Setelah 2004 terjadi, karena pengetahuan di Indonesia berperkembangan setelah itu. Baik, Pak Eko kita akan lanjutkan lagi, nanti kita sambung lagi setelah jadang saat ini, dan Pak Bersa tetap lah bersama kami. Kembali melanjutkan dialog primetime talk yang mengangkat apakah betul tsunami mengancam Jakarta, tapi sebelum itu kita ada data mengenai gempa yang terjadi secara historis. Ya, ini melanjutkan data yang tadi, Pak Eko dan juga Pak Bersa. Di tahun 1935, barat Pulau Batu, 7,7 skala Richter gempa, dan ini juga masih ada di kawasan Sunda Megatras. Antara Nias dan Pulau Batu pada tahun 1984, 7,2 skala Richter. Pulau Enggano pada tahun 2000, 7,9 skala Richter. Dan ini simul di tahun 2004 yang memang menimbulkan tsunami yang dahsyat dengan skala gempa, 9,3 skala Richter. Kemudian di Bangkaru Kepulauan Banyak tahun 2005, 8,6, tahun 2007 di Bengkulu, 8,4, masih di Bengkulu 2007 dengan 7,9 skala Richter, dan di Padang pada tahun 2007 dengan 7 skala Richter. Ya, kita kembali ke Pak Eko Julianto, pengamat atau peneliti dari LIPI untuk meneliti tsunami purba begitu ya Pak Eko ya. Pak Eko, kalau kita lihat, ini kan dari beberapa tahun begitu ada memiliki pola, membentuk sebuah pola. Secara ilmiah kita bisa memprediksikan ada probabilistik begitu ya. Ini dengan di kawasan yang sama, Sunda Megatras, kapan kira-kira waktu rawan ketika dengan pengulangan tahun seperti ini bisa disimpulkan kapan nih Pak? Itu selalu pertanyaan yang menggoda masyarakat. Apakah memang random terjadinya? Dengan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan sekarang kita nggak tahu secara pasti itu akan kapan terjadi gitu. Tapi keniscayaan bahwa itu akan terjadi, itu yang baru kita tahu gitu. Sehingga kemudian kita harus siapkan. Contoh yang paling nyata misalnya gini, gempa yang terjadi di Sendai kemarin gitu ya. Sebenarnya yang ingin disambut dalam tanda kutip oleh pemerintah dan masyarakat. Adalah gempa yang lain atau bencana yang lain? Yang sudah diumumkan bahwa itu akan terjadi dari tahun 1979. Dan tidak terjadi-terjadi, tahu-tahu yang terjadi adalah gempa yang lain. Kalau kita lihat videonya berbagai kejadian tsunami di Sendai ini begitu ya. Setelah pantai kemudian ada sedikit seolah-olah sebuah parit atau bendungan begitu untuk menghalau atau untuk menghadang tsunami. Sementara di Indonesia desain sendiri khususnya Jakarta yang katanya berpotensi tsunami tidak didesain seperti itu Pak? Ya itu tidak merupakan satu-satunya solusi yang bisa kita lakukan untuk katakanlah melakukan tindakan-tindakan mitigasi atau pengurangan risiko bencana tsunami. Kita bisa lakukan hal-hal yang lain. Kita tahu misalnya katalah pada beberapa kasus gempa dan tsunami Aceh 2009 di mana wilayah pantai itu, hutan pantainya masih cukup bagus. Itu juga terjadi di talian selatan. Tsunami itu terhalang gitu untuk bisa sampai jauh ke daratan gitu. Nah itu juga suatu penyelesaian yang baik menurut saya kemudian karena... Dan murah begitu ya. Dan murah karena kemudian itu juga terkait juga dengan bagaimana masyarakat bisa dididik untuk mengelola lingkungan bukan hanya semata-mata untuk memitigasi atau mengurangi risiko bencana tsunami tapi juga untuk kepentingan lingkungan yang lainnya gitu. Baik, baik. Pak Eko kemudian BPBD kembali dengan datanya menyatakan bahwa sayangnya untuk data di Sunda Megatras di bagian selatan Jawa ini belum ada data nih Pak. Mungkin dari LIPI sudah ada data penelitian sebelumnya Pak? Data dalam arti sangat betil memang belum ada. Sama sekali belum ada. Mungkin temuan-temuan yang Anda punya begitu dari LIPI? Iya, kita melakukan penelitian salah satu yang menarik hasil penelitian saya, saya dapatkan dari Pangandaran itu. Saya mulai dua hari setelah kejadian tsunami tahun 2006 dan kemudian saya menemukan lapisan yang cukup bagus yang dari hasil datingnya menunjukkan angka kurang lebih 400. 400 tahun yang lalu. 400 tahun yang lalu pernah terjadi tsunami di wilayah Pangandaran? Hipotesis sementara seperti itu dan itu pasti jauh lebih besar kalau benar itu sebuah tsunami daripada yang terjadi tahun 2006 gitu. Di Aceh? Bukan, yang di Pangandaran juga. Karena Pangandaran 2006 kan dia gelombangnya hanya masuk ke tengah 300 sampai 500 meter. Dimana di tempat saya melakukan penelitian itu nggak ada endapan sama sekali. Tapi di bawahnya sana sekitar 2 meter. Dari bawah permukaan saya menemukan endapan yang tebalnya sampai 15 cm gitu. Makanya ini separah hipotetik saya, kalau ini benar tsunami, ini tsunami yang sangat-sangat besar. Sangat dahsyat. Hanya kita memang memerlukan konfirmasi lagi dari tempat-tempat yang lain untuk membuktikan bahwa ini memang tsunami yang pernah terjadi di Selatan Jawa. Dengan potensi gempa yang terjadi hingga sembilan skala Richter di Selatan Jawa ini, ada hitungan nggak sih Pak dengan sembilan skala Richter dengan ketinggian misalnya gelombang begitu? Itu kita bisa modelkan dan itu satu pemodelan yang sangat awam untuk teman-teman yang mengerjakan modeling. Yang menjadi permasalahan kan pemodelan itu kan sifatnya garbage in garbage out. Kalau data kita bagus ya hasilnya tentunya bagus, tapi kalau data kita buruk bagi masyarakat mungkin bagus karena dia movie gitu ya. Tapi sebenarnya dia tidak terlalu banyak memberikan informasi yang real tentang ancaman yang akan terjadi. Makanya kualitas data yang dimasukkan untuk modeling itu menjadi hal yang sangat penting. Oke, kalau kita mencoba untuk memodelkan begitu ya antara gempa yang terjadi di Sunda Megatras yang ada di Selatan Jawa kemudian sampai kita ada di Jakarta sebagai jantungnya Indonesia. Begitu supaya terhindar. Ini kan sebetulnya di wilayah pantai Selatan banyak sekali pegunungan-pegunungan yang tinggi begitu. Ini gimana sampai masuk ke... Iya kalau kita bicara bahwa ada sumber tsunami dari Selatan Jawa dan itu bisa mengancam Jakarta tentunya air itu akan melewati celah di antaranya katalah misalnya Selat Sunda gitu kalau Jakarta. Ya tadi seperti saya sebutkan bahwa kejadian tsunami Krakato 1883 yang sumbernya kebetulan di tengah Selat Sunda gitu. Itulah yang sudah menjadi bukti real bahwa Jakarta terancam oleh tsunami itu. Maka kalau memang ada satu saat satu gempa tektonik besar dengan skala sembilan yang berasal dari Selatan Jawa atau Selatan Jawa Barat atau bagian Selatan Sumatera maka gelombang tsunami-nya akan melalui Selat Sunda dan kemudian... Ke Jakarta dan sampai ke Kalimantan begitu ya? Bisa jadi seperti itu. Simulasinya berapa jam kira-kira kalau dari daerah itu? Sudah ada modelingnya? Berapa jam hingga sampai ke... Saya belum melihat modeling itu hanya kalau kita bisa melihat data tsunami Krakato misalnya berapa jam dia akan sampai Jakarta gitu. Baik. Pak Eko nanti kita akan sambung lagi dialognya setelah jadeng satu ini dan pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk. Prime Time Talk kita lanjutkan masih bersama Pak Eko Yulianto dari LIPI. Pak Eko dalam sebuah penelitian kan biasanya ada penemuan masalah, ada kasus lalu kemudian ada rekomendasi. Nah dalam penelitian-penelitian yang seperti yang Anda lakukan seperti halnya di pengadaran misalnya atau penelitian-penelitian tsunami lainnya yang bersifat purba. Apa yang kemudian resiko-resiko apa yang kemudian perlu diketahui oleh masyarakat? Ya secara umum bukan hanya tsunami untuk semua bencana gitu. Karena kita tahu bahwa ada bencana lain yang setiap tahun terjadi misalnya seperti yang terkait dengan cuaca, iklim dan sebagainya banjir longsor. Sementara pada sisi lain kita juga sadar bahwa keuangan negara itu ada batasnya. Maka ibarat investasi kita harus meletakkan uang yang terbatas ini pada portfolio yang tepat gitu kan. Kalau kita letakkan dia di ilmu pengetahuan dia makan uang yang sangat banyak, sementara kemudian hasilnya kita belum tahu juga kapan akan itu akan bermanfaat. Padahal yang diperlukan adalah perlindungan masyarakat. Dan kita tahu pembagian undang-undang kewenangan pusat dan daerah, penanggulangan bencana atau pengurangan risiko bencana atau penyelenggaraan penanggulangan bencana itu diletakkan tanggung jawabnya di pemerintah daerah. Makanya rekomendasi di situ berdasarkan tadi bahwa uang kita sedikit, kemudian tanggung jawab seperti itu yang harus dilakukan adalah justru rekomendasinya adalah kita harus melakukan pengarus utamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah. Ini sudah dilakukan atau sedang dilakukan? Sedang dilakukan. Ini sedang dilakukan kebetulan kementerian dalam negeri sekarang sedang sangat aktif untuk mensosialisasikan itu, mengkampanyekan itu dan mudah-mudahan kita bisa segera mendorong sehingga kemudian pemerintah daerah lebih berdaya untuk melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Baik, Pak Eko ini kebetulan waktu yang sangat terbatas. Pak Eko kemudian kita ingin mendengarkan statement dari Anda terhadap ulasan dari BNPB atau BPBD Jakarta mengenai hasil riset yang kemudian bukan hasil riset, informasinya kemudian diungkapkan oleh set naik beberapa waktu belakangan ini. Ya, sebenarnya informasi itu bagi, seperti saya kemungkinan bagi para ilmuwan itu common sense karena kita tidak punya data yang sangat detail tentang itu, belum ada data yang sangat detail tentang itu. Bahwa kemudian pemerintah daerah perlu melakukan-melakukan upaya-upaya untuk melindungi masyarakat gitu. Untuk kasus Jakarta saya pikir kalau ancamannya adalah jalur subsidi selatan, maka memang yang lebih relevan adalah ancaman gempa buminya daripada tsunaminya. Dan itu memang harus dilakukan bukan hanya untuk kasus Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Pemerintah harus membuat sebuah imboan strategi jenerik di mana kemudian seluruh masyarakat itu mendapatkan perlindungan dari ancaman gempa buminya. Baik, bagian dari strategi jenerik itu, ancaman yang terdekat adalah Gunung Krakato begitu ya untuk tsunami ya. Berapa jam kira-kira sampai Jakarta? Ini sebagai salah satu antisipasi dan pengetahuan masyarakat Pak? Kalau kita bicara tsunami, kalau katakanlah dia bukan ancaman, untuk Jakarta adalah kita punya sejarah 1883 gitu, yang itu juga kena Jakarta. Mungkin dalam waktu sekitar 2 jam, 2 jam lebih itu akan sampai ke Jakarta gitu. Baik, semoga menjadi pengetahuan luas untuk masyarakat Jakarta dan juga masyarakat Indonesia khususnya Pak Eko, terima kasih telah memberikan gambaran dan juga ilustrasi dan analisanya. Dan pemerintah tetaplah bersama kami karena prime time akan segera kembali ke hadapan Anda. Terima kasih telah menonton!